Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Pelajaran Bahasa Arab kita bersama Buku Ringkasan Kitab Al-Muyassar Fi Ilminahwi Sekarang kita akan bahas isim mu'rob yang ke enam Halaman dua lima yaitu Asma'ul Khamsah Asma'ul Khamsah itu artinya Asma itu kan isim-isim Ismun jamaknya asma Jamak taksir ya berarti Khamsah lima jadi isim-isim yang lima Jadi disini dikatakan Asma'ul Khamsah adalah isim mu'rob yang lima Yang memiliki bentuk perubahan sama Jadi ada lima isim Yang begitu spesial Yang kemudian dia dikelompokkan menjadi Satu Kemudian diberi nama khusus Namanya Asma'ul Khamsah Kenapa dia begitu spesial Karena dia bentuk perubahan itu sama Saat sudah dimasukkan ke dalam Kalimat kita bisa lihat disini Pertama ya lima isim itu adalah Abu Yang artinya bapak Kemudian aku Saudara laki-laki Hamu Hamu ini artinya Kerabat suami Yang bisa diterjemahkan dengan ipar Fu Mulut Zuh Pemilik Nah nanti Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat Ya Abu bisa berubah menjadi Aba Bisa menjadi Abi Aku juga Akho Akhi Hamu Hama Hami Fu Fa Fi Zuh Zah Zih Ya perubahannya kan sama nih Ya karena memiliki perubahan yang sama Ya maka dikelompokkan jadi satu Diberi dengan nama khusus Namanya apa Asma'ul Khamsah Catatan Yang pertama Pada penerapannya Asma'ul Khamsah harus disandarkan kepada kata yang lainnya Ya harus menjadi mudof Ya disandarkan dengan kata yang lainnya Atau menjadi mudof Mudof itu artinya yang disandarkan dengan kata yang lainnya Nggak bisa Abu gitu aja Ya harus disandarkan dengan kata yang lainnya Menjadi misalnya Abu Bakrin Ya Bapaknya si Bakar Akhu Zaidin Saudara laki-lakinya si Zaid Hamuhindin Ya Iparnya si Hindun Fu Khalidin Mulutnya si Khalid Zuhilmin Pemilik ilmu Gitu ya Jadi nanti penerapannya Asma'ul Khamsah Nggak bisa berdiri sendiri Ya harus disandarkan kepada yang lainnya Supaya bisa menjadi Asma'ul Khamsah Dengan perubahan-perubahan yang telah disebutkan di atas Ya Kemudian yang kedua Bentuk akhir Asma'ul Khamsah Bisa berubah tergantung posisinya dalam kalimat Ya misalnya Ketika berposisi sebagai fa'il Maka kita pilih Asma'ul Khamsah Yang berakhiran Wow Misalnya Ja'a Abu Bakrin Telah datang Bapaknya si Bakar Ja'a ini fi'il Abu fa'il Sekaligus mudaf Bakrin mudaf ilaih Ya Kemudian Ra'a itu Aku telah melihat Aba Bakrin Ya aku telah melihat Abu Bakar Ra'a itu fi'il fa'il Aba maf'ul bih Ya jadi kalau kita Dia maf'ul bih Nanti kita pilih yang akhirnya alif Ra'a itu Aba Bakrin Ya aku telah melihat Abu Bakar Aba maf'ul bih Sekaligus mudaf Bakrin mudaf ilaih Salam tu'ala Abi Bakrin Aku telah memberi salam Kepada Abu Bakar Salam tu'ni fi'il Dan fa'il Ala huruf jar Abi Ini Majurut bihar Filjar Sekaligus mudaf Bakrin Mudaf ilaih Nah ini Penjelasan Teringkas tentang Asma'ul Khamsah Yang penting disini Tugas Antum adalah Menghafalkan Lima Asma'ul Khamsah ini Ya Beserta perubahannya Seperti disini Abu Aba Abi Ya Aku Aku Ini Antum Hafalin Bentuk perubahannya Nanti Kalau kita ingin belajar Menyusunnya menjadi kalimat Ya kita harus Belajar kaedah-kaedah Setelah ini Ya Yang penting sekarang Tugas Antum adalah Menghafal Lima Asma'ul Khamsah ini Beserta artinya Dan juga bentuk Perubahannya Ya barangkali ini Yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh